salam teman-teman semua selamat berjumpa di kone channel di channel ini anda akan mendengarkan bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan juga paradigma anda selamat menyaksikan untuk memahami pola dafar Elohim ini kita kembali ke akar pola ibrani yang benar ini wajib sehingga kita tidak tersesat kita paham ya jadi pahami betul-betul kembalilah ke akar pola ibrani yang benar karena di dalam akar pola ibrani yang benar ini kaya raya dan di luar akar pola ibrani yang benar itu miskin ya sedikit bahkan acak-acakan ya di dalam akar pola ibrani yang benar kita akan mengenal paling tidak saudara harus tahu lah ya 22 huruf ibrani dari alef bet gimel dalet hewaw zayin chatet yot kaf lamet mom nun samek ayin pe sade kofreshin dan taf ya ini adalah basicnya 22 kemudian selain daripada huruf ibrani ternyata huruf ibrani mempunyai kekayaan yaitu piktograf setiap huruf punya gambar itu maksudnya piktograf jadi alef itu gambarnya adalah kepala lembu ya kemudian yot itu tangan ya dan seterusnya ya sudah bisa screenshot bukan cuman hal piktograf saja tapi di dalamnya juga kita bisa melihat angka gematria jadi setiap huruf mempunyai nilai ya angka gematria yang cukup unik dan melalui angka gematria ini ini bapak yawi berbicara buat saudara dan saya alef 1 beth 2 gimel 3 dalet 4 sampai di yot 10 kemudian dilipatkan ya ke kof 20 lamet 30 mem 40 sampai kof 100 setelah 100 dilipatkan menjadi res 200 shin 300 dan taf 400 ya ini adalah angka-angka gematrianya nah jadi ini satu paket dimana berhubungan satu sama lain dan mempunyai kekayaan yang luar biasa kita juga harus mengenal paham bahwa nubuat adalah pola ini suatu prinsip yang harus kita perhatikan karena bapak yawi memberikan profesi nubuat-nubuat dan nubuat-nubuat itu bisa berulang saudara ya dari peristiwa yang mampu dan juga peristiwa yang akan datang karena itu profesi is a pattern perlu diingat juga bahwa satuan waktu daripada bapak yawi adalah 7 ya itu satuan waktunya yaitu huruf zayin ya ini pola satuan waktu yang ditetapkan oleh bapak yawi kita akan masuk mengenai tahun perang harmageddon telah ditetapkan ya kita harus paham bahwa di tahun kita sekarang 2024 ini penyingkapan pembukaan dafar elohim dari tanak dan berit gadasa atau yang orang luar sana sering mengetahuinya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru itu lengkap luar biasa ya sejak penciptaan syamayim dan isinya itu juga sudah diceritakan ya di dalam tanak dan juga itu berlangsung terus sampai kejatuhan para malaikat yang memberontak kepada bapak yawi itu ada di sana kejatuhan adam dan hawa sampai pengorbanan afraham sampai kematian yeshua sampai hari ini sampai yang akan datang yaitu kerajaan seribu tahun bahkan sampai kiamat kemudian juga pengadilan tahta putih dan juga lautan api dan yang terakhir adalah syamayim yang baru yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu sudah ada di tangan saudara dan saya di dalam tanak dan berit gadasa sudah lengkap jadi kita sudah bisa melihatnya dengan luar biasa tinggal menempatkan ayat-ayat itu ada di posisi yang mana supaya tidak bertabrakan karena ayat-ayat itu terserak dari kejadian sampai wahyu dan bagian kita adalah untuk menyelidikinya ya minta pimpinan ruah yahweh elohim sehingga ayat yang satu dan dengan ayat yang lain tidak bertabrakan tetapi sinkron begitu kalau saudara melihat sinkron saudara akan melihat satu gambar yang luar biasa yang dahsyat sekali dengan ketepatan-ketepatannya ya nah Bapak Yahweh itu menggunakan cara profesi atau nubuat untuk menunjukkan bahwa dialah elohim yang benar yang satu-satunya yang benar dengan cara menggunakan profesi di dalam kata profesi atau nubuat saudara jangan salah pemikiran yang saya maksud ini adalah tulisan yang ditulis oleh para nabi yang diilhamkan dari ruah yahweh elohim untuk mereka menulis jadi ini bukan nubuat-nubuat atau yang sering ya nubuat-nubuat yang sering dipertunjukkan ya atau menubuatkan seseorang atau pribadi lepas pribadi tidak tetapi ini profesi ini ada di dalam tanak dan sudah tertulis karena kata nubuat atau profesi ini berkembang ya berkembang jadi kita harus hati-hati ya di hati-hati sebabnya ada yang nubuat-nubuat terus kemudian kubuat nah ya jadi melingseh tau ya melingseh ya jadi keluar dari jalur ya jadi saya tidak bicara mengenai nubuat-nubuat dan kubuat tidak tetapi saya berbicara mengenai apa yang telah tertulis di dalam tanak ya di dalam tanak dan di dalam burit karasa nah Bapak Yahweh menggunakan hal ini untuk nunjukin kepada saudara dan saya terutama untuk dapat lihat ini loh aku sudah berbicara ribuan tahun yang lalu dan inilah penggenapannya begitu maksudnya ya jadi kita bisa melihat kedahsyatan Bapak Yahweh setan tidak bisa lihat ini ya setan hanya bisa melakukan yang namanya ramalan ya itu pun dia harus memaksakan supaya terjadi kalau tidak ya tidak akan pernah terjadi itu ramalan tapi Bapak Yahweh bisa menetapkan sebuah nubuat atau profesi sehingga kita boleh percaya dan itu pasti akan terjadi ya pasti akan terjadi itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga kedahsyatan Bapak Yahweh kita yaitu melalui profesi ya nah saya berikan contoh salah satu contohnya yang sering kita ketahui yaitu di dalam kejadian 3 ayat 15 ini sebuah kalimat profesi ya dari Bapak Yahweh sendiri ya minta tolong bisa berheterhenok untuk baca buat kita terima kasih kejadian 3 ayat 15 dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya dia akan merumukan kepalamu dan engkau akan merumukan tumitnya ya terima kasih sudah bisa lihat ya ayat ini bukan cuma berbicara mengenai sebuah cerita ya bahwa Yahweh menghukum si nakas kalau yang di luar sana ngerti nakas nakas itu ulo nak ular ya ular ya itu nakas tapi sebetulnya yang betul adalah nakas itu satu jenis binatang yang diciptakan Bapak Yahweh yang mirip dengan manusia mirip saat sebelum dikutuk ya jadi sudah harus paham nah bukan cuma pembicaraan saat itu tetapi kalimat ini mengandung sebuah profesi sebuah nubuat ya nah kalau kita lihat dari ukuran kita sekarang kita hidup di dalam tahun 2024 maka profesi ini itu terjadinya ya sekitar 6.000 tahun yang lalu saudara jadi kita bisa lihat tertulisnya ya kapan di ucapkannya dan telah digenapi ya telah digenapi yaitu 2.000 tahun yang lalu ya jadi profesi ini di ucapkan 6.000 tahun yang lalu tetapi telah digenapi oleh Yeshua Hamasyah 2.000 tahun yang lalu dan untuk pengerapannya berarti kita bisa melihat selisihnya ya ya itu sejak profesi ini di ucapkan sampai kematian Yeshua itu ada 4.000 tahun 4.000 tahun itu tidak sedikit loh saudara ya jadi ini satu masa yang cukup panjang ya tapi kita sudah bisa melihat ya jadi betul-betul apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh tergenapi 100% ya luar biasa ini salah satu contohnya saja di dalam tanak dan beritia dasa itu ada orang yang mencoba untuk menghitung ya berapa profesi ternyata ya mereka pernah sempat menyimpulkan bahwa 30% daripada tanak dan beritia dasa itu isinya profesi semua 30% dan dari yang 30% itu ya dari yang 30% itu antara 85 sampai 90% itu sudah digenapi saudara bisa bayangkan saja berarti kira-kira tinggal sisanya yang sedikit saja sekitar antara 10 sampai 15% itu yang akan segera tergenapi ya saudara bisa lihat 85-90% sudah digenapi dengan ketepatannya saudara bisa bayangkan ya bahwa apa yang di tangan saudara yaitu berit tanak dan beritia dasa itu ajaib ajaib itu kalau bisa sampai kita dapat itu dan kita bisa paham kita bisa jatuh cinta kita bisa mempelajarinya kita bisa memahaminya kita bisa mempraktekannya woy itu anugrah itu anugrah dasyat saudara ya betul-betul dasyat ya berarti saudara dapat favor dapat anugrah dari Bapak Yahweh untuk bisa melihat ya kebenaran dafar Elohim ini ya jadi saudara paham ya oke saya akan lanjutkan saya mendengar ada yang masuk suaranya ya ya tolong saudara bisa bantu ya untuk mute semua ya oke haleluya ya sekarang pertanyaannya adalah kapan kah nubuat tertua mengenai perang Harmageddon ya kapan kah nubuat tertua saya beri kesempatan ini saja saudara siapa yang mau kasih jawaban segera karena saya tidak beri banyak kesempatan ya jadi saudara tahu pertanyaannya kapan kah nubuat tertua mengenai perang Harmageddon gak ada yang tahu oke saat saat henok berseru bahwa dia melihat Tuhan dengan beribu-ribu orang kudusnya datang ya oke terima kasih sister Vivi baik saya akan lanjutkan ya terima kasih jadi itulah jawabannya ya walaupun tertulisnya di dalam kitab Judas atau Yehuda tetapi yang mengatakan nubuat mengenai perang Harmageddon ya terima kasih untuk Ibu Vivi itu adalah henok yang hidupnya sebelum airbah sebelum airbah dia sudah bernubuat saudara Yehuda 1 ayat 14 sampai 15 atau Judas ayat 14 sampai 15 karena fatsalnya cuma satu silahkan berheterhenok untuk bisa membacanya Judas 1 ayat 14 dan juga kepada mereka ini henok generasi ketujuh dari Adam bernubuat sambil mengatakan lihatlah Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya 15 untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan memparsalahkan semua orang fasik dari antara mereka berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik dan berkenaan dengan segala kekasaran yang telah mereka orang-orang berdosa yang fasik itu ucapkan terhadap dia ya terima kasih soal bisa melihat henok ini hidup sebelum zaman Noah airbah ya karena setelah henok itu dia punya anak namanya metusalah ya nah saat zaman metusalah mati disitulah airbah mulai dicurahkan ya dan metusalah sendiri umurnya adalah 960 berapa 63 kalau gak salah ya ya jadi 69 matinya oke terima kasih beresko terima kasih ya 969 saudara terima kasih beresko ya 969 berarti dari sejak zaman henok ya istrinya melahirkan metusalah kan henok gak melahirkan ya istrinya melahirkan jadi dia ada jangka waktu 900 tahun kemudian 969 tahun kemudian ya itu baru zaman Noah saudara belum zamannya Yeshua dan belum sampai saat ini berarti ini nubuat yang paling kuno tapi itu sudah menyebutkan adanya perang harmageddon yang datang siapa yang datang adalah Yahweh tapi kita tahu sekarang yang datang itu namanya Yeshua apakah dua pribadi tidak saudara paham ya ya zamannya henok ya nama Yeshua itu belum dimunculkan begitu loh ya masih ribuan tahun ke depan jadi dia pakai kata Yahweh ya jadi gak ada jadi jangan bingung antara Yahweh dan Yeshua ya wah kalau saudara masih bingung mengenai Yahweh dan Yeshua waduh saudara cepat-cepat pahami saudara ya rap chat sudah gak gak lama lagi saudara masih bingung disitu terus bahaya itu saudara spiritnya ya oke jadi saudara harus paham inilah nubuat prophecy mengenai harmageddon yang paling tua kita akan melihat beberapa di dalam tanak dan berikadasa ayat-ayat mengenai harmageddon ya ini yang pertama oke jadi sudah ada sudah ada nubuat mengenai perang harmageddon karena Yahweh datang bukan dengan malekat-malekatnya tapi beribu-ribu orang kudusnya ya jelas itulah disana kemudian melakukan penghakiman terhadap semua orang ya ini dia menghakimi ya anti hamasyih dan nabi dan nabi palsunya inilah perang harmageddon memang tidak tertulis saudara ada perang harmageddon di lembah megiddo tidak tapi kita harus paham sidik jarinya ya kita harus tahu ini ngomong apa ayat ini jadi jangan bilang mana ada tulisan harmageddon di tanah kok saudara gak paham ya berarti orang-orang yang komplain-komplain model kayak gitu harus belajar kalau gak mau belajar berarti pikirannya cupet tau ya cupet ya tau apa itu cupet cupet itu picik ya sempit sekali pikirannya yang berikut mengenai nubuat perang harmageddon itu ada di dalam Yesaya 16 ayat 4 sampai 5 silahkan Yesaya 16 ayat 4 biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu jadilah tempat persemunyian baginya terhadap si pembinasa apabila penggagahan sudah berakhir pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri 5 maka suatu tata akan ditegakkan dalam kasih setia dan di dalam atasnya dalam kema Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran terima kasih sudah bisa lihat yang saya garisbawahi merah itu tulisan merah apabila penggagahan sudah berakhir pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri itu bercerita mengenai perang harmageddon ya karena orang lalim masa 666 yang menerima tanda bilangan itu akan dilenyapkan pembinasaan kecil ya itu dilenyapkan dari negeri sudah dihabisi dengan cara apa ya perang harmageddon yeshua datang yahweh di dalam yeshua masya ya datang untuk membinasakan dan setelah itu sudah lihat ayat yang kelima maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia sudah pasti akan tahu ayat 5 ini berbicara apa mengenai kerajaan seribu tahun ya jadi paham jadi saudara bisa mendeteksi melihat menajamkan pola pikir hati saudara untuk melihat ayat-ayat yang tidak menyatakan terus terang inilah perang harmageddon apabila penggagalan sudah berakhir tidak demikian saudara tetapi kode-kodenya saudara bisa merasakan oh ini cerita mengenai harmageddon setelah harmageddon apa yang terjadi tahta akan didirikan yaitu dalam kemah david dan disitu ada hakim yang menegakkan keadilan dan melakukan kebenaran dimana itu ya di dalam kerajaan seribu tahun jadi ini sudah ditetapkan saudara ya sejak zaman yesaya oke kita lihat yang selanjutnya di dalam maleaki 4 ayat 1 dan 3 silahkan berhenti maleaki 4 ayat 1 sebab lihatlah hari itu datang menyala seperti tungku perapian dan semua orang yang angkuh juga setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi seperti sekam pada hari itu mereka akan terbakar firman yahweh shebaot yahweh semesta alam tidak ada yang tertinggal baik akar maupun cabangnya 2 tetapi bagi kamu yang takut akan namaku surya kebenaran akan terbit kesembuhan akan ada pada sayap-sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang 3 dan kamu akan menginjak-injak orang-orang jahat karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang ku siapkan yahweh shebaot yahweh semesta alam berfirman iya haleluya ya saudara bisa melihat hari ini ayatnya saya beri yang warna merah hari itu datang menyala-nyala seperti tungku perapian dan semua orang yang angkuh ingat ya anti hamasyah itu mengucapkan kalimat-kalimat yang sombong kalau saudara lihat di kalimat-kalimat hujat dan kalimat-kalimat yang sombong menentang yang maha tinggi itu angkuh inilah bicara mengenai anti hamasyah itu ada di dalam wahyu fatsal yang ke-13 ada di dalam daniel fatsal yang ke-7 ya tanduk kecil ya sudah bisa lihat di sini ya akan terbakar mereka itu semua juga setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam pada hari itu mereka akan terbakar ya jelas karena Yesua datang dalam tubuh kemuliaan yaitu adalah Bapak Yahweh sendiri tangkep semua orang ini dimasukkan di mana diseo terbakar dihabisi ya kan kemudian lihat ayat yang kedua tetapi kamu yang takut akan namaku namaku siapa? nama Yahweh surya kebenaran akan terbit kesembuhan akan ada pada sayap-sayapnya kamu akan keluar dan bercingka-cingka seperti anak lembu ya anak-anak lembu keluar dari kandang ya kan engkau akan menginjak-injak orang-orang jahat ya ini adalah bicara mengenai apa? mengenai kerajaan seribu tahun jadi sudah bisa lihat setelah Armageddon langsung diikuti kerajaan seribu tahun ya bisa dipahami ya sudah bisa melihat sidik jari yang diberikan oleh Bapak Yahweh di dalam ayat-ayat ini kita lihat ayat selanjutnya di dalam Zakaria 14 ayat 3-4 silahkan berhati-hati zakaria 14 ayat 3 lalu Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti waktu dia berperang pada hari pertempuran 4 pada hari itu kakinya akan berjejak di gunung Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur dan gunung Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat sehingga terbentuk suatu lembah yang sangat besar dan setengah dari gunung itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan saya akan lanjutkan soalnya bisa melihat di dalam Zakaria saya harus kasih terletak tahu terlebih dahulu bahwa Yesaya Maliaki Zakaria itu masa hidupnya itu berbeda-beda masa hidupnya berbeda-beda mereka tidak janjian satu sama lain misalnya mereka bertetanggaan kamu nulis ini kamu nulis ini kamu nulis ini tidak tidak demikian dalam arti mereka itu dalam masa yang berbeda-beda tetapi Ruah Yahweh Elohim yang bekerja untuk memberikan pimpinan untuk menulis untuk menulis mengenai ayat-ayat yang harus dituliskan di dalam tanak di dalam tanak jadi tidak janjian saudara mereka tidak tetanggaan begitu tidak mereka hidupnya pada masa yang berbeda-beda dari sinilah mesejenya atau beritanya itu sama dan dari sinilah kita bisa ketahui bahwa inilah pekerjaan Bapak Yahweh sendiri itu luar biasanya dengan mengenal prophecy seperti yang saya tunjukkan di atas nah saudara perhatikan di ayat ketiga dikatakan bahwa Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa ini kan Sakarya tapi kalau kita lihat di dalam Wahyu 1920 dikatakan Yeshua yang turun ya kita bisa tahu kan karena Sakarya saat itu Bapak Yahweh belum turun menjadi serupa dengan manusia gitu loh prosesnya ya jadi bukan dua pribadi setelah ya harus mengulangi terus ya satu pribadi ya nah Yahweh maju berperang melawan bangsa-bangsa ya nah setelah berperang inilah perang Armageddon apa yang terjadi seperti yang saya ungkapkan di atas setelah Armageddon kerajaan seribu tahun ya kan nah kemudian ayat empat dikatakan pada hari itu kakinya berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur dan gunung itu gunung Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur dan ke barat dan selanjutnya kita bisa lihat Yeshua yang menjejakkan kakinya ya di bukit Zaitun yang menghancurkan anti Hamasyah dan Yeshua memerintah di bumi ini ya kasat mata selama seribu tahun selalu polanya sama ya polanya sama itu luar biasanya ya kemudian kita lihat ya di dalam Daniel 2 ayat 34 dan 44 ya silahkan Daniel 2 ayat 34 engkau terus melihatnya hingga sebuah batu patah tanpa perbuatan tangan manusia yang menipa patung itu pada kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat sehingga menghancurkannya berkeping-keping 44 dan pada zaman raja-raja ini Elohim seru segenap langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan dan kerajaan itu tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain kerajaan itu akan merumukan berkeping-keping dan menghancurkan segala kerajaan ini tetapi kerajaan itu akan berdiri selamanya terima kasih saya perhatikan ayat ini juga pernah saya bahas di materi duo hybrid saya bisa ke channel saya cari duo hybrid saya bisa lihat kronologinya setelah patung mimpi Nebukadnesar ini dihancurkan oleh sebuah batu hancur berkeping-keping kemudian setelah itu muncullah satu kerajaan yang berdiri selamanya saya bisa lihat nah kehancuran daripada patung itu dan tepat di bagian kakinya telapak kaki yang mengandung 10 jari itulah perang harmageddon dan setelah patung ini hancur maka Yeshua akan mendirikan kerajaannya di bumi ya selama seribu tahun bahkan bukan cuma seribu tahun bahkan sampai masuk di dalam Yerusalem dan bumi yang baru jadi kerajaannya itu akan tetap berdiri selama lamanya bukan cuma seribu tahun top seribu tahun itu hanya untuk mengakhiri masa kesempatan manusia ya sampai 7000 tahun tapi setelah itu dilanjutkan saudara gak luar biasa rencananya Bapak Yahweh buat saudara dan saya enak kan ya ikut Bapak Yahweh dalam Yeshua ini luar biasa terus berlanjut ya di negeri yang dibuat bangunannya dibuat sendiri oleh Bapak Yahweh ya dasyat sekali kita bisa melihat ya setelah perang armageddon dan kemudian setelah itu nextnya berikutnya pasti yaitu kerajaan seribu tahun ya kepolanya nah lihat lagi di dalam Daniel 7 25 dan 26 silahkan berhati Daniel 7 ayat 25 dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga satu masa dan dua masa dan setengah masa 26 tetapi pengadilan akan bersidang dan mereka akan merenggut kekuasaannya untuk menghancurkannya dan memusnahkannya sampai lenyap selesai 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 bisa paham disini terjadi pemusnahan anti hamasyah dijelaskan mereka kepada mereka diserahkan hanya sedikit waktu saja satu masa dua masa setengah masa jadi cuma tiga setengah masa sama dengan tiga setengah tahun tidak pernah ngomong kitab suci kepada mereka diserahkan ke dalam tangannya hingga tujuh masa tidak ada ya tidak ada yang ada hanya satu masa dua masa dan setengah masa totalnya tiga setengah tahun ya kan tiga setengah masa dan kemudian setelah tiga setengah masa apa yang terjadi dimusnahkan sampai lenyap nah ini luar biasa kan gak lama saudara cuma tiga setengah tahun gak lama ya dan setelah itu apa yang terjadi saudara pasti bisa mengetahui yaitu kerajaan seribu tahun ya kemudian Daniel 8 ayat 25 silahkan berhati Daniel 8 ayat 25 dan karena kemahirannya dia juga akan berhasil membuat penipuan dengan kuasanya dan dalam hatinya dia akan membesarkan dirinya dan menghancurkan banyak orang dengan mudah dia juga akan bangkit melawan penguasa segala penguasa tetapi dia akan dihancurkan tanpa perbuatan manusia terima kasih pengajaran ini saya telah berikan kalau saudara kepengen lengkapnya itu ada di pengajaran misteri 2300 hari pagi dan petang itu maksudnya ya Daniel 8 session pertama dan session yang kedua saudara lihat nah saya gak bahas secara mendalam saudara lihat sendiri pelajari sendiri buka hati saudara akan melihat kedahsyatannya mengenai nubuat 2300 pagi dan petang atau hari ya tapi saya berikan disini untuk melihat titiknya dimana ya dikatakan bahwa ayat 25 ini bagian merah ya dia juga akan bangkit melawan penguasa segala penguasa siapa itu anti hamasyah akan melawan yeshua hamasyah ya tetapi ada kalimat tidak selesai sampai disana dikatakan bahwa ia akan dihancurkan tanpa perbuatan manusia jelas yang menghancurkan siapa tidak lain adalah yeshua hamasyah kapan waktunya perang Armageddon ya jadi perang Armageddon itu berulang-ulang dinyatakan sama Bapak Yahweh event ini peristiwa ini pasti akan terjadi oke yang berikutnya yaitu 2 Thessalonica 2 ayat yang ke 8 silahkan berhenti 2 Thessalonica 2 ayat 8 dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya terima kasih inilah perang armageddon ada tertulis di dalam berit kadasa perjanjian baru 2 Thessalonica 2 ayat 8 kita lihat yang berikut Wahyu 19 ayat 15 dan 21 silahkan berhenti Wahyu 19 ayat 15 dan dari mulutnya keluar sedila pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa dan dia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi dan dia akan memerasti pemerasan anggur anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta 21 dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu dan semua burung dikenyakan oleh daging mereka iya terima kasih sudah bisa lihat disini ini jelas karena sudah kitab Wahyu ya tadi kan masih Daniel ya Daniel sama zaman Yeshua itu kalau tidak salah sekitar 500 tahunan zaman Yeshua sampai Wahyu sekitar tambah 70 tahunan jadi bedanya sekitar antara 600 tahunan ya sudah bisa lihat di dalam kitab Wahyu dikatakan Yeshua akan memukul bangsa-bangsa dengan pedang yang keluar dari mulutnya ya apalagi ini kalau bukan berarti ada mulut keluar pedang ini hanya gambarannya tetapi sebetulnya adalah kuasa firman itu maksudnya ya memukul bangsa-bangsa dan ini perang dan mereka dibunuh K21 dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu inilah perang Armageddon kalau sudah teruskan setelah ini sudah akan melihat pola yang sama yaitu setelah Armageddon perang Armageddon yaitu kerajaan seribu tahun nah pertanyaannya kapan kah perang Armageddon ini akan terjadi ya kan kita sering dengar mengenai perang Armageddon tapi kita ingin tahu ya apakah yang dikatakan oleh Davor Elohim kapan perang Armageddon ini akan terjadi nah tapi sebelum itu kita harus paham bahwa agenda Bapak Yahweh itu Israel Israel yang ada Israel sekarang yang di Jerusalem yang di sekelilingnya itu ada negara-negara ya golongannya jualannya apa itu namanya martabak dan terang bulan yang besar-besar itu yang luas-luas itu harus saya lihat di peta Israel kecil sekali saudara tapi jangan macam-macam ya yang punya Israel adalah Bapak Yahweh sendiri ini dasyat saudara ya dan Israel adalah patokan waktu untuk perang Armageddon kalau Israel belum ada layo kapan perang Armageddon ya begitu loh ya kan tapi masalahnya Israel sudah ada ya bahkan sudah hampir mencapai berusia 70 hampir 80 tahun sekarang mungkin 70 76 76 ya tahun ini ya terima kasih Bresko ya 76 ya tahun ini nanti bulan Mei saya enggak tahu saya buka harus buka ini harus buka kalender IAR bisa maju bisa mundur bisa maju bisa mundur ini tapi IAR saat itu itu adalah Mei 14 1948 5 IAR 5708 kalau hari ini seandainya Israel belum ada ya mungkin bicara soal Armageddon itu bicara mengenai sebuah cerita fiktif saya bisa lihat kalau hari ini ya adalah tahun 1940 begitu aja ya Israel belum ada saudara itu bisa melihat bahwa di kitab suci itu ah ini cuma fiction tapi masalahnya kita ini tahun 2024 kita harus melek di sini tahu yang melek ya buka mata lebar-lebar ya dan Israel sudah sangat mendekati loh dengan usia yang sejak diukur dari 5708 atau 1948 sampai hari ini ya berapa bulan lagi ini 76 tahun sudah ada sudah jadi bangsa yang kuat dan terbukti menjadi berkat yang luar biasa pemenang Nobel dunia yang paling banyak penemuan-penemuan yang spektakuler yang luar biasa itu dari umat pilihan Bapak Yahweh Israel apa yang kita pakai ini semua rata-rata itu diilhamkan dari Bapak Yahweh menuju bangsa yang kecil ini gak luar biasa ya dahsyat sekali ya kalau sampai hari ini orang tidak bisa melihat eksistensi Israel yang adalah milik Bapak Yahweh berarti orang itu buta ya dan lebih parah orang itu picek tau picek itu ekstrim ya bahasa buta tapi lebih kasar begitu loh iya dia tidak mau tahu berarti buta gak bisa melihat bahwa sebentar lagi itu sudah perang armageddon ya karena itu yang di luar sana ya yang mereka berikan adalah berita mengenai apa berita mengenai hal-hal yang ringan-ringan saja ya keselamatan ya kemudian prosperity ya itu saja yang bisa bisa kemudian banyaklah saudara mengerti sendiri apa yang mereka ungkapkan di sana mereka tidak bisa melihat waktunya itu sudah sangat 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 dekat sekali sangat dekat sekali dan ini gak main-main loh ya kalau sampai gak dapat ini betul betul picek ya b-u-t-a buta ya bangun 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 ini bangun bukan masalah bangun untuk makan pagi bukan ya haleluya terima kasih ya tapi bangun sadaro gitu loh ini di depan ini sudah ada perang armageddon tapi kita kan gak ngadepin perang armageddon gitu loh ya saya harus membangunkan saudara-saudara yang di luar sana supaya buka mata lebar-lebar prioritas apa yang saudara harus kerjakan karena untuk tumbuh saudara butuh waktu untuk menyiapkan minyak supaya pelita saudara menyala itu butuh waktu dan waktunya sudah singkat ya saudara pikir gasa sekarang ini diobrak sama Israel dan seluruh dunia protes ya apakah ini seperti waktu-waktu yang lampau tidak saudara tidak ini terus akan bergulir karena waktunya sudah singkat setan pun tahu akan hal ini setan tahu tapi saudara tidak mau tahu wah parah gak manusia tapi gak ngarepin rapture tapi gak pernah siap wah sudah repot kalau gitu diajari soal nama saja masih bulat gak karu-karuan ya wis ketinggalan ya jadi kita balik lagi agenda Bapak Yahweh adalah Israel ya kita harus celik kita harus lihat nah kapankah perang Armageddon terjadi itu ternyata ada dua fase yang bersamaan yang harus digenapi yang pertama adalah fase Israel Yisrael dan yang kedua adalah fase non Yehudi yaitu Goyim yang tidak punya darah Yehudi sama sekali nah untuk Israel maka fase penghukuman atau masa penghukuman untuk Israel itu harus digenapi ya dan untuk Goyim non Yehudi ya adalah Marsamurka Elohim harus digenapi nah kita tahu Marsamurka Elohim apalagi kalau tidak 666 itu harus digenapi dulu dan kita sudah tahu masanya berapa 3,5 tahun ya jadi jangan ngikutin pengajaran yang ngomong bahwa masa 666 itu 7 tahun itu pengajaran ilusi ya ilusi ya karena ada kata lusinya berarti sudah harus mengerti ilusi begitu ya jadi saudara harus paham ya jadi masa Murka Elohim untuk orang-orang Yehudi itu untuk orang-orang non-Yehudi maksud saya non-Yehudi orang Goyim itu hanya 3,5 tahun di masa 666 nah bagaimana dengan Israel ya ada masa penghukuman yang harus digenapi ya mungkin saudara bertanya loh kan Israel udah enak sih sekarang hidupnya kan luar biasa buah-buahan di sana sangat dasyat luar biasa ya kan saya bisa lihat kan sudah enak sekali apakah masih dalam penghukuman bukankah dia sudah punya nuklir bukankah dia sudah menjadi satu negara yang super dasyat dengan banyaknya penemuan dengan banyaknya hal-hal yang sangat spektakuler di dalam teknologi bukankah dia sudah memenangkan banyak Nobel saya bisa paham dalam hal ini apakah itu sudah lepas dari hukuman ternyata jawabannya adalah belum belum not yet belum oke kita akan lihat kalau begitu sekarang pertanyaannya Israel masih dalam hukuman saya jawab bilang ya dari mana dasarnya ayo kita lihat dimulainya kok sampai sekarang walaupun sudah establish atau sudah dinyatakan berdiri tahun 1948 kok saya berani mengatakan penghukuman Israel ini masih berlangsung ada apa kita akan melihat kebenarannya yaitu di dalam sebenarnya pengajarannya saya sudah berikan saudara coba lihat secara detailnya yaitu di dalam pengajaran lihat Israel lihat rapture lihat Israel lihat rapture saya sudah berikan pengajaran ini secara detail di dalam materi yang berjudul lihat Israel lihat rapture saya tidak bahas secara detail jadi saya berikan secara garis besarnya adalah tugas saudara untuk pelajari mendengar materi ini ini materi dasyat sekali luar biasa apa yang menjadi peningkat yang disingkapkan Bapak Yahweh itu wah ajaib sangat-sangat luar biasa disinilah kita bisa melihat bahwa di dalam pengajaran ini kita bisa melihat bahwa Israel sampai detik ini itu masih di dalam masa penghukuman kalau sampai yang belum melihat pengajaran ini saudara bisa lihat saya akan berikan sedikit saja saudara bisa lihat sendiri di pengajaran itu kita sudah tahu bahwa kerajaan Israel ini gara-gara si Salomo Salomo ini kebanyakan betina yang jumlahnya total semua seribu saya ngomong kebanyakan jantan lah homo lah keliru kan betul kan jadi kan kebanyakan betina jadi akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala sehingga sehingga Bapak Yahweh merobek kerajaan Israel itu menjadi dua bagian di bagian utara dan selatan bagian utara disebut sebagai kerajaan Israel bagian selatan adalah kerajaan Yehuda ya saudara paham ya jadi namanya yang selatan itu bukan Israel lagi saudara setelah si Salomo itu mati ya nah jadi dibagi dua tapi yang utara itu 10 suku ditetap dinamakan sebagai Israel nah Israel yang utara dan selatan itu singkat cerita sama-sama nyembah Baal nyembah Asera nyembah Tamus nyembah Ratu Sorga nyembah bintang-bintang ya tidak nyembah Bapak Yahweh akhirnya Bapak Yahweh kasih hukuman hukumannya apa jelas di Torah sudah dijelaskan kalau kamu ya menyembah berpaling kepada Yahweh menyembah dewa-dewa asing maka kamu akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain nah di dalam kitab Yeheskiel ingat Yeheskiel ini adalah nabi besar yang luar biasa dan dia ada di dalam pembuangan jadi posisi Yeheskiel itu bukan di Yerusalem tetapi Yeheskiel ini posisinya ada di Babel dan dia dilawat oleh Bapak Yahweh untuk menuliskan kitab Yeheskiel nah salah satunya adalah mengenai masa hukuman daripada Israel dan Yehuda ingat ya karena sudah terobek ya jadi ada Israel ada Yehuda nah kita akan lihat apa yang tertulis memang agak sedikit panjang tapi gak masalah kita baca di dalam Yeheskiel Fatsal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keempat dan nanti ada ada selanjutnya ya silahkan berhenti untuk membaca ayat pertama sampai empat dulu kemudian akan saya balik screennya next page oke silahkan berhenti terima kasih Yeheskiel 4 ayat 1 engkau anak manusia ambillah sebuah batu mata letakkanlah di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota yaitu Yerusalem dua ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung dirikan sebuah benteng pengepungan timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan tempatkan perkemahan tentara dan susut alat-alat pendobrak sekeliling kota itu tiga lalu ambillah sepidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkau lah yang mengepung dia inilah menjadi lambang bagi kaum Israel empat berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu berapa hari engkau berbaring demikian selama itulah engkau menanggung hukuman mereka ya kita akan lanjutkan ya ops silahkan ayat lima enam dan tujuh terima kasih lima beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka yaitu tiga ratus sembilan puluh hari kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini berbaringlah engkau untuk kedua kalinya tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman Yehuda empat puluh hari lamanya aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun tujuh tujuhkanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu ya terima kasih kalau kita cuma baca dari ayat satu sampai tujuh rodok ngeluh saudara tau yang ngeluh ya pusing ya kenapa gak ngerti maknanya tapi saya berikan gambarnya jadi begini Bapak Yahweh ngomong kamu adalah instrumenku untuk menyatakan hukuman Israel dan Yehuda itu maksudnya gitu nah jadi instrumen jadi alatnya Bapak Yahweh caranya bagaimana kamu harus tidur dua sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya yang sebelah kiri ya kamu harus tidur dan kemudian jadi itu kerjaanmu itu tok tidur tok sepanjang hari selama 390 hari dan saat itu kamu bikin dari batu kemudian dikasih apa itu namanya kayak mainan-mainan dan kemudian ada pelat besinya antara kamu dengan mainan itu ya dan kemudian yang kedua di sebelah kanan yang sebelah kiri itu untuk Israel yang sebelah kanan untuk Yehuda yang untuk sebelah kanan buat yang sama tapi cuman 40 hari tapi jangan ada dinding besinya pelat besinya antara kamu dengan mainan yang kamu bikin itu ya nah jadi ini sebelah kiri itu 390 hari untuk Israel yang sebelah kanan 40 hari untuk Yehuda dan Bapak Yahweh jelas ngomong satu hari untuk satu tahun jadi ini berbicara mengenai 390 tahun dan 40 tahun untuk Israel 390 tahun tapi untuk Yehuda 40 tahun bedanya untuk Israel gambar sebelah kiri itu antara mainan itu dengan Nabi Yehaskiel itu ada pelat besi saudara bisa bayangkan aja saudara ya 390 hari suruh tidur model kayak gitu ya tidak boleh berhenti berhentinya kalau saat makan saja dan makannya pun juga diatur sama Bapak Yahweh ya kalau saudara bisa baca ayat ini menarik sekali ya Yehaskiel 4 ini dimana Yehaskiel untuk memasak makanannya itu harus pakai tai manusia sehingga Yehaskiel saat itu kok mengajukan permohonan sama Bapak Yahweh Mbok Yah tolong jangan pakai tayinya manusia tapi akhirnya disetujui pakai tayinya kebu ya kerbau kebu ya jadi saudara baca saja nah yang saya mau fokuskan adalah mengenai tahun hukuman yang untuk Israel dan untuk Yehuda ya 390 hari yang sama dengan 390 tahun dan 40 hari yang sama dengan 40 tahun di dalam kitab imamat itu tertulis bahwa kalau Israel tidak bertobat maka jumlah hukumannya itu dikali 7 kalau tidak obat lagi dikali 7 lagi ya itu persyaratannya nah dari apa yang diungkapkan imamat 26 ayat 18 maka kita bisa melihat bahwa Israel saat itu dikepung Assyria terutama ini adalah Yerusalem Yerusalemnya karena Israel sudah hancur-hancuran tapi saat itu ada pengabungan ternyata temboknya tidak dirobohin saudara masih bisa bertahan nah disinilah ada kode yaitu 390 tahun tadi buktinya 390 hari ya untuk nabi ya karena nabinya kan manusia gak mungkin umurnya ratusan tahun saudara jadi satu hari sama dengan satu tahun 390 tahun itu dikali 7 karena belum bertobat ya dan inilah kode dimana 390 dikali 7 itu adalah hasilnya adalah 2730 tahun nah dimulainya kapan dimulainya adalah tahun 701 sebelum masehi karena peristiwa itu pengepungan itu terjadinya 701 kalau sudah perhatikan 701 itu minus ya karena sebelum masehi kan berarti sebelum ya sebelum itu berarti minus 2730 tahun dikurangi 701 akan keluar satu angka yaitu 2029 ya kita ambil ungkulnya saja antara 2029 dan 2030 disitulah untuk kaum Israel ingat ya ini kaum Israel itu digenapi masa penghukumannya ya masa penghukumannya digenapi selesai 2029 dan atau 2030 ya beda satu tahun ya karena ada perbedaan angka 0 jadi paham ya nah bagaimana dengan yang Yehuda nah Yehuda kita lihat dia dikasih waktu 40 tahun 40 hari kan diatas kan ditulis 40 hari kan saat Nabi harus tidur selama 40 hari nah di dalam 40 tahun ya sejak daripada Yeshua ya mengatakan bahwa baik suci akan dirobohkan ya dikasih waktu 40 tahun apakah dia bertobat ternyata tidak itu anugerah 40 itu maka dikali 7 ya ingat dengan peraturan imamat tadi ya imamat 20 berapa tadi 26 ayat 18 ya imamat 26 ayat 18 dikatakan dan jika kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu jadi dikali 7 kembali lagi untuk soal Yehuda ya jadi 40 tahun dikali 7 kalau 40 tahun dikali 7 berapa jadi 280 tahun saat tahun 280 tahun ya setelah dikasih masa 40 tahun apakah Israel bertobat ternyata tidak tidak ada perubahan apa-apa karena itu dilipatkan lagi 7 ya jadi 40 dikali 7 dikali 7 karena didobel sama Bapak Yahweh penghukumannya jadi hukuman yang harus diselesaikan oleh Yehuda adalah 1960 tahun ya 1960 tahun itu harus diselesaikan mulainya kapan mulainya adalah 70 Masehi dan diatas dikatakan karena antara Nabi dan mainan yang sebagai apa itu representasi penghapungan itu tidak ada dinding besinya itulah merupakan profesi dimana Yerusalem dan Ba'it Suci dihancur rata tanahkan jadi soal bisa lihat sejak tahun 70 Masehi di bawah General Titus Ba'it Suci yang kedua yang dibangun oleh Nehemia dan Ezra dan direnovasi dipercantik oleh Herodes Agung itu dihancurkan rata tanah oleh General Titus hari ini batu-batunya itu masih ada disana ya yang ke Israel bisa cerita disana batu-batunya masih ada kenapa bangunan ini bisa rata tanah karena sudah dinubuatkan Bapak Yahweh melalui Nabi Yeheskil dengan tidak adanya dinding besi dinding pertahanan karena itu hancur dan kita lihat masanya dihitung dari tahun 70 Masehi ditambah masa hukuman yang totalnya 1960 maka keluar satu angka yaitu 2030 sudah bisa paham disini 2029 atau 2030 inilah masa terakhir Israel menggenapi masa hukumannya ya dia tidak dihukum lagi tapi kita lihat sebelum menggenapi ini Israel kan hari ini masih jaya kan masih luar biasa kan dia harus masuk fase 3,5 tahun masa 666 di akhir masa 666 3,5 tahun itu Yeshua datang itulah perang Harma Gedon jadi perang Harma Gedon akan kita lihat dari Syamayim bukan dari bumi karena saya sudah rapture entah saudara mau ngomong apa kalau buat saudara kalau saya saya rapture itu kita bisa lihat dari Syamayim saya akan melihat dua haleluya ya 2029 atau 2030 itu perkiraannya ada di sana kita menggunakan kalender masehi ya beda satu tahun saudara ngerti makna beda satu tahun yang satu adalah pola Syemitah yang satu mengikuti pola Yobel saudara paham di sana ya jadi itulah yang membuat sedikit perbedaan kita berjaga-jaga karena apa kita sudah tahu ya sebelum 2029 atau 2030 dikurangi tiga setengah tahun itulah masa 666 dan disitulah rapture akan terjadi terlebih dahulu ya kalau kita hitung dari 2029 nya kapan ya kita sudah bisa melihat ya 2025 akhir atau 2026 kalau saudara ingin lebih lihat detailnya lihat saya sudah berikan panjang lebar di dalam rahasia rapture perhitungan terjadinya rapture ya sesi pertama dan sesi kedua seri 4 dan seri 5 sudah cek di sana sudah cari di sana kalau saudara tidak percaya berarti P-I-C-E-K ya B-U-T-A ya itu dia jawabannya ya jadi 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 saudara dengan adanya materi-materi ini ya diharapkan saudara bisa catch up ya sudah bisa melihat dan sudah mempersiapkan diri sebagai menjadi 5 gadis yang bijaksana ya jadi jangan sampai ketinggalan karena ada 5 gadis yang bodoh yang akan tertinggal amin kita bisa melihat masa hukuman Israel harus diselesaikan maka di titik itulah harmageddon akan terjadi haleluya puji bapak ya ya saya tidak perpanjang tapi saya mau berikan sedikit PR PR saudara saya beri 2 saja yang pertama yaitu mengenai baca kitab Esther ya kitab Esther ya seluruhnya ya kemudian PR saudara yang kedua untuk besok saudara renungkan malam ini saudara mau pilih mana dihancurkan atau diremukkan ya atau saya balik pilih mana diremukkan atau dihancurkan ini pilihannya cuma 2 mau dihancurkan atau diremukkan begitu pula sebaliknya mau diremukkan atau dihancurkan ya jadi supaya saya tidak bingung ya jadi cuma 2 saudara hak boleh pilih dihancurkan pak saya pilih dihancurkan oke simpan ya kemudian ada yang ngomong pak saya mau diremukkan silahkan pilih ya saudara simpan saudara tulis di kertas nanti kita cari tahu jawabannya mau dihancurkan atau diremukkan oke ya jadi tidak mau pilih tidak mau pilih pak ya terserah saudara mau susu milih kok dihadapan bapak Yahweh ini harus milih yang ini ya mau dihancurkan atau diremukkan ya ini pilihan harus dipilih jadi tidak boleh saudara ngomong tidak milih dua-duanya atau tak pilih dua-duanya tidak boleh ya tidak boleh jadi saudara malam ini coba diremukkan milih mana ya mau dihancurkan ya tinggal dulu buat besok buat ester oke saya berikan ayatnya ah cellphone saya lagi dibawa sebentar saya butuh cellphone eh sebentar gimana cara manggilnya ini ya saya coba ya saya coba oke lah pak pak Roy it's okay saya kasih ayatnya dulu ya sebentar ya sebentar 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 ya oke saya akan habiskan dulu ya nanti saya kasih ayatnya ya mengenai dihancurkan dan diremukkan ya saya akan harus kasih ayatnya oke nanti saudara akan bisa menentukan pilihannya ya saya akan habiskan terlebih dahulu kita ini sekarang sudah mencapai hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Awal ya jadi kita harus hati-hati karena itu kita sudah masuk di satu cycle shemitah terakhir ya satu cycle shema terakhir yaitu shemitah yang pertama 3,5 cycle shemitah yang pertama kita sudah masuk dan tidak lama lagi kita akan rapture ya kita akan rapture kita tidak akan masuk di zaman masa 666 Adi Amasya kalau mereka ngomong harus disucikan itu buat mereka harus dimurnikan di masa 666 monggo silahkan ya nikmatilah masa 666 ya tapi tidak untuk saya thank you tidak juga untuk saya tidak untuk saya karena saya mau rapture terserah saya juga mau rapture tidak mau saya mau di rapture cerah pelajari Hike Earth 2026 jangan remehkan ya jangan remehkan ini penting sekali pengajian ini dan juga Yeshua mengatakan karena waktunya tidak jika waktunya tidak dipersingkat maka orang-orang pilihan banyak orang tidak selamat tapi karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat seberapa singkat sudah lihat di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari ini nyata sekali ya termasuk pengajaran rahasia rapture seri yang keempat dan seri yang kelima yang saya berikan di atas dari sini kita bisa melihat bahwa rapture itu kalau menurut Syemitah maka akan terjadi akhir Desember tahun 2025 atau awal Januari 2026 ya tidak lama lagi saudara uji papayawe haliluyah karena itu siapa yang belum masuk di dalam jalur keselamatan yang benar saudara harus masuk ini tidak masuk saudara tidak punya tiket masuk sama ayem ya saudara akan terbuang masuknya bagaimana yang menyelamatkan pintu keselamatan itu namanya Yeshua bukan Yesus pahami baik-baik saya kasih tahu ya Yosef Roy beserta seluruh tim Arizona ya tidak menyembah Yesus kita menyembah Yeshua itu komitmen ketegasan kami ya menyembah yang lain kita menyembah Bapak Yahweh dan Bapak siap ya jadi yang menyembah Yesus coba saudara ketok pikiran saudara plok-plok-plok begitu loh nang sadaro gitu loh ya sadaro ya segeralah sadar gitu loh ya namanya itu adalah dari Ibrani kok bisa mencolot atau lompat jadi Yunani ya aneh kan ya kalau Yunani itu Yesus jadi kalau ngomong Yesus salah ya kemudian lompat ke Amerika jadi Jesus gitu ya aneh kan namanya bisa lompat-lompat tapi kalau Yeshua tetap sama saudara Yot Shin Wo Ayin jangan tersinggung yang menyembah Yesus Tobato mumpung masih belum rapture karena itu saudara mesti masuk di dalam keselamatan yang disediakan Bapak Yahweh di dalam Yeshua setelah itu saudara masuk dalam baptisan pembaharuan kalau saudara dulunya pernah dibaptis ya syukur-syukur belum dibaptis jadi inilah baptisan yang murni yaitu saudara baptis menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah ya kemudian belajar dafar Elohim tinggalkan tradisi-tradisi ya yang tidak punya dasar firman saya tahu yang katolik ini jidatnya dikasih hitam-hitam gitu ya hanya jidatnya ya keliru itu salah ya itu gak ada dalam firman itu perbudakan ya perbudakan spiritual ya kepalanya dikasih hitam-hitam gitu kasih aja teplok mukanya hitam semua akan beres ya kan itu perbudakan alam spiritual kalau saudara mau rapture keluar dari sana ikuti Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah berjalan penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim sampai masuk di dalam rapture Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian hallelujah jahm yang dan terkini Terima kasih.